Awalnya aku tuh iseng bikin kue lapis di taruh box seperti ini untuk oleh-oleh pergi ke rumah saudara Waktu aku posting di status, eh ternyata banyak banget peminatnya Karena cantik, unik, dan simple Cocok banget untuk ide jemilan, ide jualan, ide oleh-oleh Aku pake takeran gelas ya kali ini Supaya kue lapisnya gak gampang basi, kita akan rebus 750 ml santan kekentalan sedang Setara dengan 3 gelas sepertiga gelas Setengah sendok teh garam dan 1 gelas gula pasir atau 200 gram Kemudian semua bahan ini akan kita tangkeringin di atas kompor Kita masak pakai api sedang sambil tetap terus diaduk ya Supaya santannya gak pecah sampai benar-benar mendidih cukup Singkat cerita santannya udah benar-benar dingin Dalam wadah kita masukkan 250 gram tepung tapioca atau 2 gelas setengah Kemudian 5 sendok makan tepung beras dan 2,5 sendok tepung terigu Tambahkan vanil ya kalau ada Kemudian semua adonan kering ini kita aduk sampai tercampur rata Lanjut kita masukkan santan yang udah benar-benar dingin tadi atau seenggaknya hangat lah Kita masukkinya bertahap aja supaya ini adonan mudah tercampur rata Nah kalau dirasa udah cukup Masukkan semua sisa santan tadi Kita aduk sampai tercampur rata lagi Sebaiknya ini kita saring ya Supaya nanti kue lapisnya tidak bergerindil Dalam mangkuk lain adonan putih tadi kita ambil 8 centong Satu centongnya ini ukuran 40 ml Karena warna pertama yang akan kita pakai warna hijau Jadi aku tambahkan pasta pandan secukupnya Kalau udah diaduk tercampur rata Kita siapkan tin wall ukuran 250 ml Olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis Kita masukkan ke dalam kukusan yang airnya udah mendidih Pakai api sedang Kemudian kita tuangkan 1 centong adonan setiap tin wallnya Atau setara dengan 40 ml Tenang aja nih ya Tin wallnya ini aman Nggak bakal meleleh Ini udah kita kukus selama 6 menit Ini dia sesi penting Membuat kue lapis Adonan harus diaduk terlebih dahulu Sebelum kita tuang ini Kita masukkan lagi 40 ml Kita masak selama 6 menit Untuk adonan yang kedua Kita akan masukkan setengah sendok pemutih makanan Ini aduk sampai tercampur rata Untuk pewarna putih makanan ini Opsional ya Kalau ada dikasih Kalau nggak ada ya nggak apa-apa Kita tuang lagi 1 adonan warna putih Jadi setiap adonan itu 2 lapis ya bun Untuk adonan yang terakhir Aku pakai warna merah tua Tapi kasih sedikit aja Nanti warnanya jadi pink Masak selama 6 menit lagi Kemudian untuk lapis pinknya juga 2 warna Ini yang terakhir Kita akan masak selama 15 menit Supaya hasilnya tanah Kalau udah matang ini kita angkat ya Kita diamkan sampai benar-benar dingin suhu ruang Singkat cerita Kue lapisnya udah benar-benar dingin Jadi ketika dikeluarkan itu mudah banget Dan nggak gampang hancur Saking cantiknya ini tuh dikira puding loh Kita potong menggunakan spatula Supaya hasilnya nggak lengket Atau pisau yang dialasi menggunakan plastik Satu resep ini jadi 4 box Biasa aku jual harga 5.000 sampai 6.000 rupiah Hasilnya lentur, enak, manisnya pas siapa nih Yang suka makan kue lapis waktu kecil Sukanya disuir-suir Kita samaan dong